Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapad jadi di video hari ini aku tuh mau share info ke kalian semua kenapa sih kalau daftar shopee affiliate itu ditolak gitu jadi alasan-alasan kenapa kalian bisa ditolak untuk daftar shopee affiliate karena sekarang banyak banget kan yang ikut daftar shopee affiliate dan banyak juga yang ditolak guys jadi aku bakalan kasih tau alasan kalian ditolak itu ada apa aja gitu supaya kalian bisa mengantisipasi sebelum daftar shopee affiliate kalian bisa lebih antisipasi alasan-alasan yang aku share tadi gitu nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua oke langsung aja jadi ini adalah alasan mengapa pendaftaran shopee affiliate program ditolak aku langsung ngambil infonya itu dari help.shopee.co.id jadi itu bener-bener pure dari shopee nya langsung bukan nyomot di artikel-artikel gitu ya guys pertama kesalahan dalam memasukkan informasi pribadi pada saat pendaftaran jadi guys pertama kali kita mau daftar shopee affiliate itu kan kayak ada pengisian form gitu ya jadi kita isi nama kemudian alamat yang gitu-gitulah dan disana kalian jangan sampai ada kesalahan untuk memasukkan informasi pribadi karena itu bener-bener mempengaruhi banget pada saat proses untuk pendaftaran gitu guys terus yang kedua akun media sosial anda merupakan akun toko atau penjual jadi buat temen-temen nih yang mau daftar shopee affiliate itu akunnya itu kalau bisa akun biasa gitu jangan akun toko atau penjual tapi update-nya sih sekarang udah ada shopee affiliate penjual ya guys jadi kalian bisa daftar sih untuk shopee affiliate penjual gitu tapi aku belum update, belum up juga ya ternyata memang ada akun untuk shopee affiliate penjual gitu tapi ini untuk akun-akun yang memang daftar shopee affiliate-nya tuh yang biasa guys yang kayak aku dulu, aku kan shopee affiliate-nya yang influencer tapi yang biasa, jadi bukan akun yang penjual gitu jadi tuh aku kayak seolah-olah shopee-nya itu dibuat untuk belanja doang kayak gitu terus yang ketiga akun media sosial anda tidak aktif atau tidak terbuka untuk umum jadi contohnya itu misal nih misal kalian masukin akun media sosialnya itu instagram eh ternyata instagram itu lupa gak dibuka jadi dikunci kan suka ada ya gak sih instagramnya yang dikunci-kunci gitu jadi private gitu loh nah itu tidak boleh karena nanti kalau misalkan kalian udah daftar shopee affiliate program ternyata akun yang kalian daftarkan itu dikunci dan tidak terbuka untuk umum itu juga bisa mempengaruhi dan contohnya udah ada jadi aku tuh punya member ya member aku tuh aku pandu udah daftar shopee affiliate-nya sampai selesai jadi sampai bener-bener cuman tinggal nunggu 3 hari kerja gitu loh guys jadi nungguin dia itu di asesi atau enggak eh ternyata dia tidak diterima karena memang dia lupa karena akun instagram dia itu di private jadi tuh kalian harus buka-bukain ya akun-akun kalian yang private kalau misalkan mau daftar shopee affiliate program terus yang selanjutnya memiliki konten yang merupakan hasil repost dari berbagai affiliate lain ini tuh contohnya kayak gini kalian misalkan comot-comot video dari konten kreator lain jadi konten kreator Indonesia ya jadi mereka buat video original kemudian kalian comot videonya dan kalian re-upload itu nggak boleh guys jadi tuh kayak apa ya nanti tuh kalian bisa kena tegor kalau misalkan kalian dilaporin sama konten kreatornya kalian bisa ditutup akunnya gitu loh ini sih apa namanya kalau misalkan sebelum daftar ternyata kalian punya konten hasil repost dari berbagai affiliate lainnya kayak gitu-gitu itu juga ternyata bisa mempengaruhi kalau misalkan kalian bisa ditolak pendaftarannya mungkin maksudnya ini kontennya itu udah ada di apa namanya di akun kalian kali ya soalnya ini kan ceritanya belum terdaftar di shopnya affiliate jadi pasti ini sih ceritanya konten kalian tuh berarti yang ada misalkan di instagram yang gitu-gitu yang selanjutnya memiliki konten yang mengandung unsur sara suku agama dan ras unsur pornografi serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia jadi mungkin konten kalian mengandung sara ini tuh gak boleh kemudian pornografi juga gak boleh gitu-gitulah ya ini adalah hal-hal mengapa pendaftaran shopnya affiliate program kalian ditolak guys kalian bisa mengantisipasi ya untuk beberapa poin-poin disini supaya kalian bisa diterima oke teman-teman itu dia ya untuk alasan-alasan kalian bisa ditolak oleh shopnya affiliate program semoga membantu ya info-info dari aku sekarang aku mau share link aja sekalian jadi kita masuk dulu ke Shopee siapa tau info ini juga bisa membantu buat teman-teman pemula yang belum tau cara share link seperti apa biasanya aku ngambil barangnya itu dari flash sale jadi buat teman-teman juga yang bingung mau cari produk apa kalian bisa banget cari di flash sale produk-produk yang lagi diskon dan lagi promo kita cari dulu produknya kita cek-cek dulu karena aku ngerasa belum menemu yang oke banget untuk di share kita bisa scroll-scroll dulu kayaknya aku gak nemu produk yang oke banget nih di apa namanya di flash sale aku mau share ini aja deh botol minum nah kalian bisa lihat ini adalah botol minum harganya 35 ribu dan ini tuh penilaiannya 4,9 kita cek udah star seller jadi bakalan aman banget kalau kita share produk ini oke fotonya udah aku download jadi aku bakalan langsung aja share tautan share link nah salin tautan oke kita back dan kita masuk facebook aku biasanya nge-share produk-produk shopee affiliate atau promosi shopee affiliate di facebook ya kita cari beranda nih masukin deh foto-fotonya nah saran dari aku kalau misalkan kalian mau masukin foto-produk itu ya harus banyak-banyak gini supaya bisa jadi pilihan buat orang-orang o 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 mumpung free ongkir dan ini sih kayak caption-caption gitu ya kalian bisa apa namanya bisa pilih-pilih aja captionnya mau kayak gimana terus kalian tempel deh tautannya dan posting tunggu beberapa saat ini lagi nge-post nah dan ini hasilnya ini adalah produk yang aku share dan ini tuh udah muncul nih linknya tuh berwarna biru, kita coba crosscheck udah bener apa belum, kalian tuh harus banget nge-crosscheck link karena biasanya tuh ada yang salah ada yang salah tuh kalo misalkan linknya hitam itu gak bisa di klik oke ini udah bener ya link yang aku share itu udah oke dan udah langsung menuju ke toko yang tadi aku salin tautannya oke temen-temen itu dia video dari aku semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye-bye bye-bye hal Terima kasih.